Semua yang diciptakan oleh Allah pasti ada manfaatnya, tapi tahukah Anda semua itu diciptakan untuk manusia. Begitulah istimewanya manusia sehingga dijadikan sebagai kolifah di muka bumi ini. Dan inilah risalah hati untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, assolatu wassalamu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajimain. Rabbis rahli sodri wa yasirli amri wa hluluk datam milisani yafkau bauli amma ba'atuh. Dolor, bie kapare, semoga perjumpaan kita kali ini senantiasa mendapatkan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala dari pagi hari sampai esok menjelang pagi hari kembali. Amin, ya rabbal alamin. Dolor, manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk pilihannya, sebagai makhluk kekasih Allah. Allah menciptakan kita yang bernama manusia ini adalah makhluk pilihannya. Di dalam firman Allah, Allah berkata, Dan di dalam diri kamu, wahai manusia, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah engkau tidak mengetahui dan tidak melihatnya? Allah telah menciptakan kita dengan segala potensi yang luar biasa. Allah menciptakan alam raya ini pun untuk kepentingan kita semua. Allah menyiapkan seluruh alam raya dan isinya untuk dipersembahkan kepada manusia. Ini adalah salah satu tanda bahwa kita yang bernama manusia ini adalah makhluk kekasih Allah. Maka telah sedemikian rupa Allah menyiapkan segala sesuatu. Belum lagi kalau kita melihat pada diri kita ini, berbagai potensi hadir pada diri manusia. Ada potensi jasmania, ada potensi akliah dan juga potensi ruhaniah. Potensi jasmania kita. Coba kalau kita melihat dalam diri tubuh kita, dari jari kita ini saja. Ribuan bahkan jutaan seluruh manusia yang ada di dunia ini, tidak ada satupun sidik jari yang sama. Belum lagi kalau kita melihat kelenturan dari tangan kita ini, mampu melipat tisu-tisu yang sangat tipis. Sebaliknya, dari tangan kita ini pula, mampu mengangkat sesuatu yang sangat berat. Dari tangan kita ini, kita mampu merabah sesuatu yang kecil, benjolan yang amat kecil pun, meskipun mata ini terpejam. Namun tangan ini mampu merabah, benjolan yang sangat kecil pun mampu kita rabah dengan baik. Coba kalau kita melihat kembali lidah kita. Dari lidah kita mampu merasakan kenikmatan-kenikmatan hidangan. Lidah kita mempunyai potensi masing-masing berbagi tugas. Ada yang merasakan pahitnya, manis dan asin. Sudah terbagi dengan sendirinya. Coba kalau kita melihat kepada bulu mata kita. Dengan bulu ini kita mampu menangkal di bulu. Belum lagi kalau kita melihat hidung kita. Hidung kita mampu mencium dari indera hidung ini, beberapa aroma-aroma yang beraneka raga. Inilah salah satu bukti kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi potensi akliah kita, akal kita. Kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan diberi akal. Dari akal ini lahir beberapa kreasi, inovasi. Sehingga kekhalifahan di atas muka bumi ini diserahkan, diserahkan kepada manusia. Karena apa? Manusia diberi potensi akliah atau akal. Memaksimalkan potensi akliah ini adalah salah satu kewajiban kita. Wujud syukur kita kepada Allah yang telah menciptakan kita menjadi makhluk yang sempurna. Dengan akal kita, kita mampu memproduksi sesuatu, mampu berinovasi, mampu memfikir, mampu menata lingkungan yang ada di sekitar kita. Alam raya diciptakan oleh Allah untuk kita fikir dan kita atur. Belum lagi potensi yang lain, potensi ruhaniah kita. Dari rasa batin kita, hati kita, timbul rasa perhatian terhadap sesama manusia, perhatian terhadap sesama makhluk. Tiga potensi ini yang dipersembahkan oleh Allah kepada makhluk kesayangannya yang bernama manusia. Potensi jasmaniah, potensi akliah, dan juga potensi ruhaniah yang ada pada diri kita. Namun dulur, bisa kita sadari atau tidak, terkadang begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, namun secara jujur kita harus mengakui, terkadang kita masih enggan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Coba kita tengok kembali bagaimana Allah telah menciptakan, memberikan perdoman kepada kita berupa Al-Quran yang disampaikan kepada, yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk diberikan perdoman kepada seluruh umat manusia. Dipersiapkan sedemikian rupa. Melalui perdoman itu, kita diharapkan mampu mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi. Dalam perdoman itu pula, Allah telah memberikan pelajaran bagi kita. Kita lahir di dunia telah, kita lahir, mulai dari lahir sampai kita meninggal pun, manusia sudah diberikan petunjuk sedetail mungkin oleh Allah SWT. Kurang apa Allah memberikan kepada kita? Petunjuk sudah diberikan melalui Rasul Pilihan yaitu Muhammad SAW. Alam raya telah dipersembahkan untuk kita. Diri kita pun telah dianugerahi sebegitu banyak nikmat yang luar biasa pada diri kita. Kenikmatan mana yang harus kita mengkari. Sungguh Allah maha adil, Allah maha bijaksana. Dan itu adalah kita pandai-pandai untuk senang jasa bersyukur kepada Allah. Dolor, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kelebihan untuk bisa diambil manfaat, maka saya sangat bersyukur kepada Allah SWT. Terima kasih Dolor. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.